Intro Selamat siang peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Kita lihat saja ini Kempanya Gibran di Solo, silaturhemi tertutup Wartawan tak boleh masuk, ada apa? Jangan-jangan takut diliput media Takut balepotan Terus kemudian takut salah Takut gemetaran, takut pelangak-pelongok Takut ketahuan oleh rakyat Indonesia Apakah seperti itu mereka? Jadi artinya masyarakat kan sudah paham bagaimana takutnya Gibran Bagaimana takutnya, paniknya Gibran hari ini ketika melihat adu gagasan di situ Sampai-sampai kampanye Gibran di Solo, silaturhemi tertutup Wartawan tidak boleh masuk, ada apa? Tanda-tanda ini masyarakat kan sudah paham seperti apa mereka Wah, jangan-jangan takut lagi, takut lagi mereka Kok bisa tertutup, ada apa mereka? Sangat-sangat disayangkan Ada yang mengatakan begini Biar jadiusnya tak tampak ya Dari kemarin kena terus Lihat buku aja ya Biar nganu katanya begitu Nganu opowis, nganu mbah Bukannya kampanye tapi mendengar jadi harus tenang Nggak boleh berisik katanya begitu Ini sangat disayangkan Seharusnya kan masyarakat itu tahu begitu kan Bagaimana gagasan-gagasan Gibran begitu kan ya Biar seluruh Indonesia itu tahu bahwa Inilah ya pada kenyataannya ya Calon ya cawapres kita Kan seharusnya kan seperti itu begitu kan Ini sangat-sangat disayangkan memang begitu Hal-hal itu terjadi begitu kan Bahkan ya Gibran ya Semakin masyarakat semakin mengatakan Wah Gibran takut ternyata begitu ya Bahkan ada yang mengatakan ya Kampanya nengkamar air katanya begitu Ya lewat zoom aja ya Kalau tidak ingin di publik disitu begitu Padahal ini kesempatan kepada Gibran Untuk menunjukkan bagaimana yang sebenarnya Begitu kan ya Untuk bisa memberikan gagasan-gagasan itu begitu Salah satunya ini Kalau media sudah dilarang-dilarang meliput Ya sebaiknya wartawan media boykot semua kegiatannya Tidak di ketahui rakyat Mungkin begitu ya maunya Kampanye itu mestinya terbuka Untuk ya mengenalkan diri ya Visi misi dan program-program yang akan dilaksanakan Kepada halaya yang belum jadi bagian tau pendukung Jika poinnya dilakukan secara tertutup Pasti ada hal-hal terlarang dilakukan Itulah kenapa wartawan pun dilarang masuk Benar juga satu sisi begitu kan Mungkin agak takut Agak panik si Gibran sebenarnya Begitu kan Padahal ini kempanya yang sangat menarik bagi Gibran Untuk ya memberikan kontribusi Ya gagasan kepada rakyat di situ Agar tahu rakyat di situ Begitu kan Ya kalau seperti ini teruskan gimana Begitu kan Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian Ya melihat bahwa Gibran itu Ya salah satunya ya Satu sisi ya takut Atau apa Begitu kan Sangat-sangat disayangkan memang Tapi pada kenyataannya Kenapa kok mesti tertutup Pertanyaan kan netizen seperti itu Begitu Takut ya kepintaran Dan ide serta gagasan Dicontek sama Anis dan Ganjar Kan dia pandai taulan Begitu ya Gak nyambung Biasanya ditutup-tutupi ya Untuk sesuatu yang tak baik Kalau yang baik dipamerkan Katanya begitu ya Masa hanya dipamerkan Masuk ke gorong-gorong Ya Masuk ke Apa namanya Metik-metik apa Gendong anak Begitu kan ya Bagi-bagi makanan Bagi-bagi amplop Masa itu yang harus Diekspos kepada publik Begitu kan Seharusnya kan gagasan-gagasannya Juga Begitu kan Agar tahu masyarakat Bahwa kondisi Gibran Benar-benar Ya mentalitas anak muda Disitu Begitu kan Ya Tidak pelangak-pelongo Disitu Begitu kan Seharusnya kan seperti itu Begitu kan Tapi pada hakikinya Inilah keputusan mereka Begitu kan Saya Saya menganggap bahwa Kalau tertutup gimana Begitu kan Ya padahal ini Kampanya Begitu kan Kampanya itu terbuka Bukan kampanya tertutup Disitu Begitu Bahkan kampanya Gibran Di Solo Silaturahmi tertutup Wartawan tak boleh masuk Ada apa Begitu kan Capres nomor 2 Ya Gibran Raka Buming Raka Kampanya Perdana Dengan menggalar Ya Dengan menggalar Silaturahmi tertutup Dengan tema Gibran mendengar Dauh Bunyai Ya Di The Sunan Hotel Ya Solo Bahkan terdapat 60 ribu Ya Ibu Nyai Pondok Pesantren Dan Pimpinan Majelis Taklim Yang kemudian Deklarasi dukungan Prabu Gibran Pantawan Kubran Ya Pantawan Kumparan Ya Gibran Tiba di lokasi Acara pukul 8 Ya Langsung masuk ke dalam Ruangan Gibran Didampingi ketua TPD 02 Prabu Gibran Ketua DPC Partai Gerinda Kota Solo Ardianto Kuswinarno Ya Awak media Tidak diperkenankan Masuk Ya Acara deklarasi tersebut Ya Terlangsung Selama 1,5 jam Ditemui Usai acara Gibran mengaku Hanya Silaturahmi Sejak saja Dan tidak Kempanya Dengan Ibu Nyai Pondok Pesantren Dan Majelis Taklim Cuma Silaturahmi Bukan Kempanya Silaturahmi Cuma Silaturahmi Ujar Gibran Singkat Sambil masuk Kedalam mobil Meninggalkan Lokasi acara itu Tapi kan Berbeda dengan Dengan apa yang Diungkapkan selama ini Begitu kan Katanya Ini adalah Apa namanya Kempanya Ya Perdana disitu Katanya begitu Bahkan ini ada Dukungan Begitu disitu Begitu Ya kalau ada dukungan Kan seharusnya Kan ada dukung Mendukung Ada kempanya disitu Begitu kan Ini Ngapain juga Ada tertutup Begitu kan Ya Apa yang Yang seharusnya Kok bisa tertutup Kan begitu Seharusnya Tapi pada Kenyataannya Adalah bahwa Ya Kalau terbuka itu kan Biar masyarakat Lebih tahu disitu Begitu kan Ya Masa curhat-curhatan Disitu Begitu kan Ya Kayak zaman Sembilan puluhan Disitu Begitu Demi ya Ditemui usai acara Gibran mengaku Hanya Silaturahmi Saja Dan tidak Kempanya Dengan ibunya Pondok Pesantren Dan Majelis Talim Bahkan cuma Silaturahmi Saja Bukan kempanya Silaturahmi Saja Ya Cuma Silaturahmi Aja Pokoknya Silaturahmi Katanya Begitu ya Jadi Gimana ini Maksudnya Begitu kan Ya Ini katanya Ning disitu Begitu Bahkan ya Wakil Ketua TKN Prabu Gibran Arifah Khoi Rifauzi Mengatakan Ya total Ada 60 Orang Ya Ibunya Pondok Pesantren Dan Pimpinan Majelis Talim Deklarasi Dukungan Prabu Gibran Ya Katanya Hanya Silaturahmi Tapi kok masih Apa namanya Deklarasi disitu Begitu Sangat-sangat Disayangkan Memang Begitu kan Kalau wartawan Tidak boleh masukkan Sangat Gimana Begitu kan Padahal ini kan Terbuka ya Kepada siapapun Agar Gibran itu Benar-benar Di Apa namanya Di deklarasi Disitu Begitu Ya berharap Promo Gibran Menang satu putaran Deklarasi ini ya Ibu Nyai Pondok Pesantren Dan Pimpinan Majelis Taklim Dari Soloraya Dan akan dilanjutkan Sampai 35 Kabupaten Kota Jawa Tengah Bahkan ya Kami berharap ya Menang satu putaran Di Pilpres Di 2024 Ibu baru Enam ya Ibu baru Enam kabupaten Soloraya Dan ke depan Sampai 35 Kabupaten Katanya ya Tapi kalau melihat Dengan Lumbung Yang ada di Banteng Begitu kan Yaitu Jawa Tengah Mereka Begitu kan PKB dengan Apa namanya Dengan Banteng Disitu Begitu Tapi dengan Narasi-narasi Sudah dilihat Bahwa Selama ini Begitu kan ya Ganjar Ini kan sering Tidak hadir Di acara-acara Adu-gagasan Adu-debat Disitu Begitu kan Pada intinya Sekarang ya Kenapa kok Mesti tutup Disitu Padahal ini Deklarasi Begitu Masa deklarasi Itu tertutup Seharusnya kan Deklarasi kan Terbuka mereka Begitu Di halaya umum Siapa Ibunya Siapa sih Sebenarnya Yang mendukung Gibran Kan seharusnya Seperti itu Begitu kan Tapi ya Sayang seribu Sayang Begitu kan Sekarang ini Kalau kita lihat Ya Ternyata Dengan Dengan hal Seperti ini Begitu kan Gibran Apa namanya Bisa saja Tidak ada Dampak Kepada Publik Disitu Karena ya Serba tertutup Disitu Ada apa Begitu kan Jangan-jangan Ini bagian Dari strategi mereka Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like